Banjir yang melanda wilayah kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, telah merendam sebanyak 2.588 rumah warga, serta ratusan kepala keluarga mengungsi, selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023. Banjir yang melanda kecamatan Ciasem terjadi sejak Senin, tanggal 27 Februari tahun 2023. Pagi hingga malam ini airnya makin membesar, ratusan warga pun memilih mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi. Hingga malam ini, ketinggian air masih berkisar 50 sampai 150 cm atau rata-rata rumah warga terendam setehan badan rumah. Dari sembilan desa yang terendam banjir, ada empat desa yang airnya sudah surut, yaitu, desa Sukahaji, Pinangsari, Ciasem Girang, dan Jatibaru. Sementara yang belum surut dan ketinggian airnya cukup tinggi ada lima desa, yaitu desa Dukuh, Ciasem Tengah, Ciasem Hilir, Ciasem Baru, dan Sukamandijaya. Banjir Ciasem saat ini menjadi perhatian serius unsur Forkopinda Subang, Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023, sore, jajaran Forkopinda dipimpin langsung oleh Bupati Subang Ruhimat, Kapolres Subang, dan Dandim, serta Danlanut Suryadharma meninjau langsung lokasi banjir di desa Ciasem Tengah. Kita turut prihatin dengan musibah banjir yang melanda Ciasem, dan kita berharap warga bisa sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Ujar Bupati Subang, Haruhimat, Selasa, tanggal 28 Februari tahun 2023, saat memantau lokasi banjir di desa Ciasem Tengah untuk penanganan banjir ini, BPBD, Kodim, dan Polres Subang sudah mendirikan dapur umum dan posko kesehatan. Dapur umum dan posko kesehatan sudah kita dirikan di lokasi banjir untuk membantu kebutuhan warga korban banjir selama mengungsi. Katanya, Ruhimat juga menjamin kebutuhan pengungsi sudah tersedia dan tak akan kekurangan makanan. Makanan sudah tersedia, dapur umum sudah didirikan. Insya Allah pengungsi korban banjir tak akan kekurangan makanan, ucapnya. Bupati juga berpesan kepada warga jika banjir semakin tinggi diharapkan segera mengungsi dan jangan memaksakan diri untuk bertahan di rumah. Mudah-mudahan banjir cepat surut dan jika terus tinggi, warga diminta segera mengungsi hujarnya. Ini posisi dari atas jembatan Ciasem Tengah yang menuju kampung Dukuh dan belakang pasar Ciasem ini air sudah setinggi ini dan sudah masuk ke pemukiman warga. Tim BPBD menurunkan 2 unit perahu untuk Ciasem Tengah dan evakuasi warga Kabung Dukuh. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!